Memperingati hari ibu yang jatuh pada 22 Desember, The ITV menggelar konser spesial hari ibu bertajuk Untukmu Ibu. Konser Untukmu Ibu dimeriahkan oleh penyanyi ternama Bambang Regina Bukit atau yang lebih akrab di Sapa Bams Samson. Dalam konser ini, Bams bersama sang ibu Desir menyanyikan lagu ciptaan mereka yang berjudul Moon yang berarti Mom and Son. Di konser Untukmu Ibu D'i TV, lewat lagu-lagunya, Bams juga menyampaikan rasa kasih sayang untuk sang ibu bunda. Terlihat keduanya bernyanyi dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati. Apa namanya, sesuatu, apa decision untuk apapun itu kepada saya dari setiap ini. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda lakukan, itu dia nggak ada intervensi sama sekali. Jadi, ibu saya cuma memberikan pendapat. Jadi, ibu saya tuh nggak diktak to orang itu, nggak diorang itu aja gitu. Jadi, ya saya jadi, saya pun bisa jadi posisi. Kalau bukan karena ibu saya, saya nggak bakal jadi posisi. Karena keluarga saya nggak ada yang posisi. Gitu sih. Saya bangga. Saya tidak melihat, saya harus bangga kalau anak saya dalam soal kita talking about material things. Saya bangga, saya mengantarkan anak-anak saya, yang mengisi rohaninya untuk menjadi seorang yang bisa berguna bagi orang lain selain berguna bugat. Dia dan keluarganya tentunya. Selain Bams dan Ibunda, konser Untukmu Ibu juga dimeriahkan oleh Alena Wu. Lewat lagu berjudul Ibu, Alena pun mengajak masyarakat untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan terima kasih untuk ibu di tanggal 22 Desember nanti. Sosok ibu, tentu saja aku kalau ditanya sosok ibu seperti apa, langsung inget ibuku sendiri. Mama itu orang yang sangat kuat, tapi juga sangat selfless atau nggak egois. Jadi, mentingin orang lain sebelum dirinya sendiri. Jadi, boleh galak gitu. Jadi, aku masih kecil galak mungkin karena anak empat ya sambil kerja juga. Jadi, kita berasanya mama galak. Cuma kita tahu kalau mama sayang gitu. Dan, apa ya, dia mesti duluin anak-anak dan suami sebelum dirinya sendiri gitu. Dan, dia bisa multitasking dan banyak bakat. Itu sih seorang ibu buat aku. Disiarkan langsung dari Studio Satu The ITV, konser spesial ini digelar secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pengisi acara maupun kru yang bertugas tetap menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan setelah beraktifitas. Setiap tahun The ITV selalu mengadakan perayaan hari ibu ya. Jadi, hari ibu itu buat The ITV adalah sesuatu momentum yang kita merasa perlu untuk rayakan bersama. Karena itu mengingatkan kita akan kasih sayang ibu kepada kita yang selalu digambarkan di lagu-lagu, di puisi-puisi bagaimana kasih sayang ibu adalah sepanjang zaman ya. Jadi, sepanjang kita hidup, sepanjang beliau hidup, beliau akan mengasihi semua anak-anaknya. Jadi, itu mengapa The ITV setiap tahun, juga di tahun ini kita mengadakan peringatan hari ibu melalui konser untukmu ibu. Setiap tahun, The ITV selalu mempersembahkan konser spesial untuk seluruh ibu di dunia. Sebagai tanda terima kasih karena telah berjuang membesarkan dan memberikan cinta kasih kepada anak-anaknya, sehingga cita-cita anak bisa terwujud dan menghasilkan karya-karya terbaik untuk bangsa.